Oke guys, welcome back to MedoID dan kali ini kita mau ngebahas khusus untuk pintu lemari yang biasanya sering rusak. So, apa aja yang kita harus perhatikan dan tips-tips pencegahan biar nanti lemarinya ini atau pintu lemarinya ini gak cepat rusak. Disimak guys. Oke guys, jadi prinsipnya itu ada 4 faktor penting yang kita bisa pertimbangkan atau misalnya kita berjaga-jaga atau mengantisipasi bagaimana biar nanti pintu itu gak cepat rusak, terutama yang menggunakan engsel sendok seperti ini. Jadi, 4 faktor penting ini kita akan bahas satu persatu guys. Oke, jadi yang pertama itu poinnya saat kita ngebuka pintu, kita jangan biasakan itu pintunya langsung ngebuka atau ngejeplak, jadi kita harus bukanya itu secara pelan-pelan aja guys. Jadi, misalnya kayak gini. Kebanyakan itu ngebiasakan, misalnya langsung dibuka kayak gini. Nah, itu gak bagus. Misalnya posisi pintu tadi ngejeplak kayak gitu, biasanya untuk skrup di area sini ini dia akan ketarik guys, karena dia ada perlawanan dari pintunya. Oke, yang kedua itu saat menutup pintu, kita biasakan itu jangan dipaksa guys. Karena beberapa tipe itu ada yang kita pakai itu dengan sistem engselnya itu hidrolik. Jadi, hidrolik itu dia pasti juga akan menutup sendiri, jadi kita gak perlu paksakan. Misalnya contoh, kalau kondisi kayak gini dia udah menutup sendiri, kita paksakan begini, keseringan di dalamnya itu hidroliknya nanti bakalan cepat rusak guys. Oke, yang ketiga itu jarak antara dari kabinet dengan pintunya ini, perbandingan celahnya ini jangan terlalu mepet banget guys. Karena kalau misalnya mepet, di sini dia akan bertabrakan, dan itu biasanya akan mendorong dari engsel sendok ini menuju ke depan, dan itu ngebuat nanti skrupnya itu jadi gak kokoh lagi. Oke, dan poin faktor yang keempat ini, kita pemilihan dari engselnya itu harus lebih cermat guys, karena yang beredar di pasaran itu ada beberapa tipe. Saran saya itu, pilih yang punya mata skrup itu ada empat, contohnya kayak gini guys. Nah, di sini dia ada empat skrup, jadi dia ini akan menambah kekuatan. Oke guys, jadi tips pembahasan seputar pintu lemari, atau pintu kitchen set, dan apapun, dalam penjagaan untuk gak cepat rusak, semoga memberi wawasan dan pengetahuan lebih buat teman-teman. Jadi, semoga nanti ke depannya kita tahu bagaimana harus menjaga pintu itu, biar gak cepat rusak. Jadi, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika teman-teman gak mau ketinggalan info seputar pembuatan furniture, atau tips dan trik putar dunia kayu, jangan lupa subscribe channel ini, like dan juga komen jika ada pertanyaan, dan see you next time.